Intro Tugu Krisi Ginjai Kota Jambi diresmikan bertepatan dengan malam pergantian tahun baru 2018. Peresmian Tugu Krisi Ginjai oleh Wali Kota Jambi ini juga dihadiri oleh Ketua Lembaga Adat Kota Jambi, Wakapolda Jambi, Kapolres Tajambi dan Pejabat Pemerintahan Kota Jambi. Dalam sambutannya Wali Kota Jambi menyampaikan bahwa Tugu Krisi Ginjai merupakan monumen yang memiliki nilai sejarah bagi Kota Jambi. Fasha juga meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk memperbaiki beberapa ornamen yang belum sempurna, seperti perbaikan bentuk aksa dan penambahan ornamen batik pada Tugu Krisi Ginjai. Malam ini adalah rangkaian malam pergantian tahun yang pemerintah kota melaksanakan kegiatan pentas seni dan budaya, yaitu menampilkan semua kegiatan-kegiatan kesenian budaya yang selama ini, selama satu tahun, dan yang berprestasi ditampilkan semua malam ini. Sekaligus juga menyongsel pergantian tahun juga ada doa bersama antara semua pemuka agama yang tergantung dalam forum komunikasi umat beragama juga. Sekaligus juga semua masyarakat juga tujuannya apa? Tujuannya supaya yang pertama, agar masyarakat yang selama ini mungkin menghabiskan malam pergantian tahun dengan mungkin ada kebut-kebutan di jalan, pesta miras, dan lain sebagainya kita kumpulkan. Peresmian ditandai dengan pendekanan tombol oleh wali kota Jambi dan para undangan. Setelah melakukan peresmian Tugu Krisi Ginjai, acara dilanjutkan dengan gelar seni budaya tanah pilih yang telah dinantikan oleh ribuan warga. Di akhir acara diadakan pesta kembang api pada detik-detik pergantian tahun 2018. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata!